Intro Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini bersatu pas, tinggalkan mesyuarat dengan PM antara punca rundingan gagal. Berita sebenarnya, seorang pemimpin kanan Amno hari ini mendedahkan rundingan pembahagian kerusi di Melangka dengan Perikatan Nasional digagalkan oleh syarat tidak munasabah sehingga membawa kepada masalah besar. Selain itu, Abdurrahman Dahlan mendedahkan dalam satu rundingan tersebut, Wakil Bersatu dan Pas meninggalkan bilik mesyuarat sebelum perbincangan tamat. Mereka keluar, wakaut meninggalkan Amno bersendirian di dalam bilik mesyuarat katanya. Tambah, Abdurrahman, Wakil Bersatu dan Pas, bertindak sebegitu walaupun mesyuarat berkenan dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri Ismail Sabriakoum. Saya tengok tidak ada penghormatan diberikan kepada Perdana Menteri yang mempengarusikan mesyuarat, dan wakil-wakil itu bingkas bangun dan terus keluar dari bilik mesyuarat, walaupun mesyuarat belum lagi selesai katanya. Menurut anggota Majlis Kerja Tertinggi Amno itu lagi, PN juga meletakkan syarat yang tidak dapat diterima, seperti tidak akan membenarkan Amno meletakkan ramai calon, sehingga memungkinkan parti itu membentuk kerajaan secara bersendirian. Kata Abdurrahman, penegasan tersebut dibuat sendiri oleh timbalan Presiden Bersatu, Ahmad Faisal Azumu ketika rundingan dijalankan pada 27 Oktober lalu. Alasan beliau ialah mungkin, Amno mungkin tidak akan memberikan jawatan EXCO, ahli majlis dan ketua kampung kepada Bersatu dan PAS, katanya dalam kenyataan video di Media Sisyel hari ini. Jauh dari fakta sebenar, Abdurrahman yang terlibat dalam rundingan berkenan, menambah kebimbangan PN itu sepatutnya tidak timbul, karena Amno bersedia memasukkan butiran tersebut dalam perjanjian bertulis. Syarat kedua pula, kata bekas menteri di jabatan Perdana Menteri itu lagi, bersatu mau menentukan siapa calon ketua menteri dari Amno. Kedua-dua syarat berkenan menurutnya tidak boleh diterima oleh Amno. Kami ini datangnya dari Amno dan biarlah Amno yang menentukan siapa calon ketua menteri dalam PRN Melaka ini, katanya. Beberapa hari lalu, NEP Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar mendakwa rundingan pembahagian kerusi di antara PN dan BN gagal karena sikap parti tertentu yang mahu menjadi Abang Long. Semalam Menteri Besar Terengganu itu sekali lagi, menegaskan dakwaan berkenan, namun percaya Amno dan PAS berpeluang berbaik-baik semula jika watak-watak yang dimaksudkannya itu sudah tidak ada lagi. Abdurrahman berkata dakwaan dibuat Ahmad Samsuri sebenarnya jauh daripada fakta sebenar, mengenai kehendak bersatu agar Amno tidak bertanding di banyak kerusi, ia juga tidak boleh diterima berdasarkan kepada fakta. Amno tidak mahu berunding kerusi dengan hanya mengambil kerusi Melayu, kemudian dibahagi dua, sebahagiannya diberikan kepada BN, manakala sebahagian lagi kepada PN. Itu adalah formula yang tidak boleh diterima, dan pada saya sendiri, itu adalah formula yang menidakkan potensi terbaik untuk memenangi kerusi-kerusi tersebut, katanya. Abdurrahman berkata sepatutnya rundingan pembahagian kerusi di antara BN dan PN itu dibuat mengikut kekuatan parti, dan ia juga digunakan oleh gabungan terbabit di Melaka. Hal itu jelas katanya, berdasarkan cara BN membagikan kerusi dalam kalangan parti komponen mereka. Bersatu bertanding di lima belas kerusi, pas hanya diberikan lapan kerusi, bermakna bersatu bertanding dua kali ganda lebih banyak daripada pas, jadi tidak ada juga pengagihan kerusi sama rata. Kenapa dengan Amno pula syarat yang dikenakan ialah Amno dan PN mesti bertanding hampir sama rata, walaupun semua orang mengakui Amno punya kekuatan jentera, keahlian dan jauhan yang jauh lebih besar daripada parti-parti lain, katanya. Sekian isu hangat pagi ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang like dan subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye. sub indo by broth3rmax